Masihnya harus lebih kerja keras ya, mungkin kita latihan 10 mereka harus 12 ya Betul, pesan ya itu, itu camkan tuh 10 ya 10 ya masih sama aja gitu ya, memang harus lebih mereka What's up Sobat Indosport, nah ketemu lagi sama gue Farhan di geledah rumah Jadi setelah gue menggeledah rumah Kohedra, Youtube channel Indosport ini diserang netizen nih Katanya, mba-baasan dong, mba-baasan, mba-baasan Dan kali ini gue mau menjawab pertanyaan kalian, menjawab permintaan kalian Untuk langsung geledah rumahnya, mba-baasan, yuk, masuk aja ya Eh, mas O Oh no Aduh, ternyata rumahnya, mas O ya Aduh Bawa cari tempat rumahnya, iya Babak, rumahnya Babak Bisa nih, terserang rumah nih Maaf nih, gak apa-apa Udah seks aja ya Aduh, gilirannya besok, kalau mas Owe Yuk, salam rumah kita Kali ini gue gak mungkin salah, ini udah rumahnya Babak, dan ada gak ya Babak aja di dalam? Kita langsung ketok aja yuk Assalamualaikum 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 Oh ada orang Nah ini dia Assalamualaikum 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 Baik, Alhamdulillah Baik, Alhamdulillah Baik, tadi kita selahat rumah Selahat rumah Sana kita, ke rumah Rumah siapa? Rumah siapa? Masuk, masuk, jangan masuk Kita mau main-main dulu nih, ke rumah Babak nih Ada siapa yang ngumpet itu? Wah ada yang ngumpet di belakang pintu Halo Halo Ini ada Haira Haira, saya hair dulu Haira, disini Luar 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 Saya hair dulu Ini Dadah, dadah, dadah Dadah Halo lagi Bak, ini disebelah sini ada Kayaknya ada lemari, bak ya Ada lemari Gudang Gudang ya Isinya gudangnya apa aja nih? Kak Buka gak? Ini sama gini Coba, Haira buka Kamu buka Ada apa di dalam ya? Isinya apa? Haira Apaan ini? Tas-tas kamu ya? Punya kamu buka? Anu tasnya banyak banget Gwoleksinya apa gimana bu? Gwoleksinya bu, malu-malu Tas ini Banyaknya tas anak-anak Tas anak-anak ya? Iya Dan kayaknya gak cuma tas Tapi disini masih banyak lagi ya? Masih banyak lagi Marik lemarinya dibikin kayak gini Di gak keliatan kayak lemari Hmm, di depan saya ada Tidak mainan banyak banget Nah ini mainan siapa nih, Mbak? Mainan ini Mainannya king Mainannya king Kita lihat nih, ini berantakan Kebun binatang Siapa yang suka ngerti, Mbak? Biasanya Mbak, kalau berantakan gini Ya, ada Mbaknya Ada Mbaknya Nah, di sebelah saya Sudah ada yang punya rumah Ini ada Mbak Christine Istri dari Mbak Ya, selesai Mbak Hehehe Hairannya mumpah Takut deh sama kamera Gak apa-apa Nah, ini adalah ruang tamu ya Iya Mbak ya Seberapa sering sih kumpul di rumah? Keluarga? Seling sih, kalau Asamnya di rumah Pasti di sini Pasti di sini Oh, jadi sebenarnya anak-anak Gak begitu suka untuk keluar rumah Sebenarnya, apa gimana? Iya, kadang-kadang kalau udah pergi pulang Pulang-pulang Pulang-pulang Sampe, mau menang-menang Aceh, sampe Yaudah, kita kumpul Kumpul aja di sini Jadi ada waktu untuk keluarga Kumpul-kumpul Makan-makan Kayaknya juga di sini ya Tepat, di belakang saya juga ada Bagian yang selalu saya bilang Ini paling mahal Dari setiap pemain Dulu Tangkis Tontonannya juga Dulu Tangkis Nah, ini ada medali Ini bisa dibuka Bisa dibuka? Wah, enak banget nih Kita bisa lihat langsung Bisa Bisa Nah, ini medali dari tahun berapa, Pak? Ini Dari tahun 2005 ya Pertama kali 2005 Tapi gak semua ada di sini dong Ini Saking banyaknya menangnya Jadi Ini dipilih berdasarkan apa nih? Enggak, mungkin kan yang ini Udah terpasang Oh, udah terpasang Udah terpasang Mungkin kan Niatnya nanti mau bikin lagi Karena gak nyangka juga Bisa nambah juga Gak nyangka bisa nambah Tapi langganan nambah Nah, ini ada beberapa medali Di si banyak Di pouch gini Banyak Ini yang baru-baru nanti dong Ya, ada yang baru Ada yang ngelangka juga Berarti ada keinginan untuk nambah Untuk merawat Ada penawatan khusus gak? Untuk medali ini Gak ada sih Gak ada ya? Dilapapin aja Kalau jersey jersey atau sepatu Yang disayang-sayang gak ada Kemarin ada satu yang dipingkai Kan dibuatin sama temen juga Tapi itu udah ada di pelatnas Oh adanya di pelatnas Lo legend adanya di pelatnas Lo dibawa ke sini Lo dibawa ke sini Oke Di samping saya masih ada medali Ini banyaknya Ini tutup dulu Ini ada banyak piala Kayaknya yang unik-unik banget di bentuknya Penghargaannya mungkin ini Oke Kalau ini lebih ke penghargaan ya? Ya, maksudnya kan biasanya ada Semacam trofi Biasanya kan dapat medali aja Ini ada yang Ada sebagian penghargaan juga Dan ini ada yang Unik Jadi kayak ada kok Tapi ditutup Gini ini apa? Ini Shuttle winning Kemenangan waktu pas All England Poin terakhir Oke, berarti khusus All England aja yang ada? Khususus All England aja Oke, ini kok menangannya ya Mahal nih Gak dijual ini Oke Ini lebih ke trofi banyak Ini kapan nih bak? Lucu juga nih Ini waktu juara New Zealand Ya unik juga sih kita dapatnya ini Emang dari yang lain kan cuma begini Tapi emang Ya mungkin lebih Tapi gak ada yang Kalau dari fans-fans gitu belum ada lagi Atau memang gak disimpen Kalau dari fans sih Ini biasanya banyak baju Baju ya Souvenir gitu Soalnya kalau Koindra kan suka Maskot-maskotnya dia suka beli sendiri tuh Oh iya Kalau Baba gak ya Gak cukup tempatnya Gak cukup tempatnya Sebenernya pengen gue nanti Serang ada ruang makan Ruang makan Udah jelas Orang Palembang Depannya langsung Cuko Cuko Kodak main di Palembang Ya Dibungkusin juga pempeknya Tiap hari pasti makan pempeknya Tiap hari ya Tapi jangan kebanyakan juga sih Tersakit perut Lagi sangat tenut katanya Kebanyakan makan pempek Oke Nama Baba nih kesukaan Apa sih makanannya Lo udah tau Pempek suka Pempek Makanan Palembang suka Berarti nyetok dong di rumah Nggak juga sih Ya sering tapi nggak nyetok juga Ada juga kan pasti pengen yang lain juga makanannya Kadang istri juga suka buatin sabu-sabu Itu sih Sabu-sabu Oke Hotspot Berarti makanan gak susah lah ya Makan apa aja makan ya Makan apa aja makan Makan Pernah diet-diet? Enggak? Pernah kalau lagi Agar sedikit Merasa berat badannya Lagi merasa lemak lagi Kalau Ada Pas latihan Sebelum latihan ada Biasanya ada makan-makan khususnya Enggak ada sih Enggak ada ya Selera aja sih Selera aja Mending jangan Yang berlebihan aja sih Tapi Di mes itu Memang dapet konsumsi juga dapet ya? Ada Ada dokter gizi juga Oh ada dokter gizi juga Jadi dijaga Semua pemain pelatnas pas di Semua pemain ya Udah ada Apa? Gram-gramnya Apa mes Berapa gram harus konsumsi Berapa Kalori yang terbuang juga itu dihitung juga semua Wow itu tuh susah nyaret Makannya Istirahatnya Enggak gampang Pasti ya Boleh Tapi ya Seagaknya berat Ya Ada 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 Masang-masangnya disini Masangnya disini Masangnya disini Masangnya disini Masangnya disini Kalau anak-anak makannya susah gak? Anak-anak enggak sih Enggak Apalagi kakaknya paling doyen makan Energinya banyak Tak bisa diem pasti makannya Saya udah tau itu Bakal lo boleh tau di lantai 2 itu ada apa aja sih? Di lantai 2 hanya kamar sih sebenarnya Kamar tidur Dan kebetulan King lagi tidur Jadi Kita gak bisa Kecokin Kebetulan susah anak kecil tidurnya Iya Nah bah ngomongin soal Olimpiade nih Persayangannya kayak gimana sih untuk Beberapa perwakilan Indonesia yang bisa lolos ke Tokyo 2020 Sekarang sih persayangannya ketat ya Sekarang kita ada 3 pasang Dan itu Di top 5 sekarang Jadi emang Ya emang Butuh kerja keras ya Butuh kerja keras Setiap pertandingan juga harus maksimal gitu Sekarang kan Apapun bisa terjadi Kita juga di sebelum Ngomongin pertandingan di Tokyo Kita udah sekarang udah Sangat ketat pertandingan apa Selama Kualifikasi Olimpiadanya Ya pasti semua perwakilan Mau Baba Kohera Minions Mau Fajar Rian Juga semua sama Iya punya kesempatan semua Nah Untuk regenerasi nih bah Kan udah Baba ini udah Belasan tahun main Dan Gak Turun-turun lah Konsisten gitu Nah Baba ngeliat regenerasi Ganda Putra Indonesia gimana sih ke depannya Ya dari kita sendiri juga sempet turun ya Tapi buat regenerasi kita sekarang cukup baik ya Sekarang Kan ada Kevin Gideon di atas Sekarang udah ada Fajar Rian Sekarang ada Satu lagi pasangan Wahyu sama Ade gitu Sekarang Ganda Saya rasa Stoknya Masih ada terus Karena kalo di sektor lain kan Yang tua Di kalian yang muda tuh Fleksibel banget gitu Mau di sektor mana pun Kecuali di ganda Kayaknya Negara-negara lain yang muda-muda Susah banget ngelain Baba nih Oke deh Bah Makasih banyak nih Saya udah di ajakin keliling Ganggu waktunya Baba gak latihan ya sore ini ya Sore libur Lagi libur Hanya pagi tadi Jadi kebetulan lagi Kosong Dan kita main ke rumahnya Bagus Makasih banyak sekali lagi Sama-sama Dan ada pesan-pesan kan nih Untuk para pemain muda Supaya gak mau kalah sama Baba Ya pastinya Harus lebih kerja keras ya Mungkin kita Liatin ini 10 Mereka harus 12 ya Betul Pesan Itu camkan tuh Kalau 10 ya 10 ya masih sama aja gitu Emang harus lebih mereka ya Jadi emang Mereka harus punya jiwa Mau juara gak mau kalah Apalagi kan Seniornya masih bisa Kenapa juniornya enggak gitu Padahal mereka masih muda gitu Itu dia tadi pesan-pesan Baba Untuk para pemain muda Dan Saya kesini lagi-lagi Karena Permintaan kalian Waktu saya syuting Koendra Semuanya minta Baba Udah sepaket Dan saya lunasin sekarang juga Jadi saya minta Like nya tadi Minimal 500 ya Jangan lupa komen sama subscribe juga pasti Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Saya Farhan dan Baba Farhan Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax